Pelantikan Jokowi-Dodo sebagai Gubernur DKI Jakarta terpilih terancam mundur dari jadwal yang ditetapkan yakni 7 Oktober mendatang. Untuk mengantisipasi kekosongan kepemimpinan, Mendagri mempersiapkan figur pelaksana tugas Gubernur yang diambil dari pejabat Eselon 1. Kemenangan Jokowi atas Fauzi Bowo dalam pemilihan Gubernur DKI pada putaran kedua 20 September lalu belum cukup jaminan bahwa wali kota Solo ini bisa langsung dilantik 7 Oktober mendatang. Alasan penangguhan karena banyak kendala teknis yang harus lebih dahulu diselesaikan. KPUD DKI saat ini sedang menunggu proses administrasi kemunduran diri Jokowi sebagai wali kota Solo dan kepastian dari Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada gugatan yang diajukan ke MK. Kalau benar semua proses administrasi ini belum selesai sesuai waktunya, perantikan Gubernur DKI diperkirakan molor hingga 21 Oktober mendatang. Ini artinya, pemerintah harus mempersiapkan pejabat pelaksana Gubernur untuk mengisi kekosongan 5 hari di Jakarta tanpa Gubernur. Sebab masa tugas Fauzi Bowo berakhir 7 Oktober. Sesuai ketentuan di PP nomor 6 tahun 2005, PLT itu diambilkan dari pejabat yang kompeten, yang dipandang cakap dan layak dengan jinjang kepangkatan tertinggi di daerah setingkat eselon 1 dengan pangkat golongan 4C. Tetapi untuk nama tidak bisa kita sebutkan. Sementara itu menjelang akhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo hari ini membuka Kongres Serikat Kota dan Pemerintah Daerah Asia Pasifik yang keempat di sebuah hotel di Jakarta. Masa jabatan Fauzi selama 2 tahun sebagai Presiden Serikat Kota dan Pemerintah Daerah Asia Pasifik atau UCLG ASPAK akan berakhir bulan ini.